Nana baru saja dapat surat panggilan dari pengadilan untuk sidang kedua. Sinopsis sinetron buku harian seorang istri tanggal 9 April hari ini. Pada saat itu Nana terlihat murung setelah menerima surat bugatan perceraian untuk sidang yang kedua. Tanpa digugatan Tante Merlin melihat Nana dan bertanya kenapa Nana terlihat bersedih. Nana pun jelaskan bahwa dia telah mendapat surat bugatan untuk sidang yang kedua. Dewa saat itu sepertinya belum ketahui informasi mengenai Nana. Bu Para katakan bahwa Nana hingga sekarang belum menemuinya karena sudah tidak mau dekat dengan Dewa lagi. Dewa pun tetap yakin bahwa Nana tidak akan seperti itu dengannya. Pada saat itu Nana terlihat sedang berada di jalan. Pak Noval meminta anak buahnya untuk terus mengikuti Nana dan menjaganya. Kemanakah Nana akan pergi dan apa yang akan dia lakukan? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Nana dan segera berikan informasi ke saya.